Halo, gue Youtuber Kepo. Oke, gue jadi ada rekomendasi aplikasi buat kalian. Sekarang kan zaman udah modern, cari duit juga udah bisa lewat smartphone. Dan salah satu aplikasi mencari uang di smartphone adalah ini. Ini nih, FBS Trader. Jadi FBS Trader adalah platform trader all in one dari broker internasional berlisensi FBS. FBS ini sudah hadir di 150 lebih negara selama lebih dari 12 tahun. Lebih dari 16 juta klien dan 400 ribu mitra di seluruh dunia. Wow, udah banyak banget ya. FBS Trader udah jadi mitra resmi dari FC Barcelona dan FC Leicester City. Ya, kalau kalian yang suka nonton bola pasti tau lah. Pernah mendapatkan penghargaan platform trading terbaik di Asia pada tahun 2020. Dan di Google Play Store dan App Store itu sudah 4 juta kali diinstal. Jadi udah banyak banget yang pakai aplikasi ini. Dan total juga ada 120 aset dagang mulai dari mata uang, saham Amerika, logam, dan kripto. Kalian juga mendapatkan cashback 20% dan kalau mau lebih ada bonus 100 dolar. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa coba aplikasi ini untuk tambahan income dan mempercerah masa depan. Cek aja link downloadnya di deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasan sekarang. Jadi baru-baru ini Atta Halilintar lagi-lagi kontennya menuai kritik netizen. Netizen menganggap Atta dan keluarganya terlalu mengeksploitasi masalah keguguran Aurel dan menjadikannya konten berkali-kali. Seperti kita tau, Aurel dinyatakan keguguran saat kandungan baru berusia 5 minggu. Atta dan Aurel kemudian mengumumkan kabar keguguran itu ke Instagram dan Youtube masing-masing. Video Atta dengan judul Selamat Jalan Anakku Kami Harus Ikhlas bahkan sempat trending dan mencapai 10 juta view. Atta juga sempat membuat video kedua Sampai Jumpa Anakku Di Surga. Keluarganya gen Halilintar juga membuat konten serupa. Video dengan judul Selamat Jalan Cucu Pertama Pecah Tangis 10 Adik. Dan video berikutnya dengan judul Anak Atta dan Aurel Titip Pesan Kakek Halilintar untuk papa dan mamanya. Kedua video tersebut masing-masing mencapai hampir 900 ribu view. Karena itu netizen menuding kalau mereka memanfaatkan momen demi adsen Youtube. Apakah benar seperti itu? Dengan cepat Atta menjawab tudingan tersebut. Atta memohon kepada netizen untuk tidak berprasangka buruk dan ditulis di sospet. Alasan Atta mengumumkan kehamilan dan keguguran adalah karena sebelumnya banyak fitnah yang mengatakan Atta dan Aurel hamil di luar nikah. Karena itu Atta umumkan supaya tidak ada fitnah. Saat diwawancara oleh media, Atta mengatakan kalau netizen lah yang memaksanya mengumumkan, memberi tahu kabar dan lain-lain. Karena itu Atta hanya mengikuti keinginan penonton. Ibu kandung Aurel, Chris Dayanti dengan tegas meminta agar Aurel remansyah beristirahat sehingga tidak merasa tertekan karena dijadikan bahan konten di Youtube. Chris Dayanti khawatir masalah keguguran ini akan mengganggu mental Aurel. Karena itu Chris Dayanti meminta mereka berdua untuk relax dan jalan-jalan tanpa ada kamera, kemudian bersantai. Atta membantah pernyataan tersebut. Atta mengaku membuat konten itu hanya 2 jam di depan kamera karena itu juga demi pekerjaannya yaitu membuat konten dan memenuhi keinginan sponsor yang sudah terikat kontrak. Namun Atta menerima saran Chris Dayanti dan telah membatasi pekerjaan untuk bersantai beberapa hari setelah kejadian keguguran tersebut. Pertanyaannya adalah apakah salah membuat konten seperti ini? Selesaian aduka dijadikan konten kemudian ada sponsor kerjasama dengan brand tentunya menuai pro dan kontra. Sosiolog dari UI, Universitas Indonesia, Ida Ruaida menjawab menurutnya semua itu kembali lagi kepada netizen. Netizen bisa memilih konten-konten yang akan mereka tonton. Jika mereka tidak menonton konten seperti itu, maka influencer juga tidak akan membuatnya. Walaupun begitu, Ida juga mengingatkan agar para influencer ini tidak hanya berorientasi pada jumlah penonton dan uang saja, tapi harus memikirkan dampak dan efeknya pada publik. Seorang publik figur memang selalu menjadi sorotan. Apapun yang dilakukan selalu dipantau oleh jutaan pasang mata. Walau begitu, konten apapun akan menjadi pro dan kontra. Untuk penonton gen Halilintar dan Atta Halilintar, mungkin video ini justru menarik perhatian mereka memberikan informasi. Informasi tentang artis kesayangan mereka. Buktinya video pertama trending dan ditonton sampai 10 juta kali. Karena itulah, semua kembali lagi ke selera penonton. Selera penonton ternyata banyak yang memang kepo dengan kehidupan para artis. Para artis kemudian menyediakannya di Youtube dengan mengikuti selera penonton. Oke mungkin segitu dulu pembahasan gue tentang ini. Comment, like, share, dan subscribe. Channel gue Youtuber Kepo, always positive thinking. Ciao! So when I'm gone, and when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on And I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on